Nafsul mutmainnah Nafsul mutmainnah Allah berfirman itu Ya ayat tihal nafsul mutmainnah Irji'i ila robiki Rodiyatal mardiyah Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Jadi kata Tuhan Ya wahai jiwa-jiwa yang tenang Kembalilah kepadaku Dengan hati yang puas Dan diri doinya Masuklah ke dalam Kelompok hamba-hambaku Dan masuklah ke dalam surugaku Jadi jiwa yang tenang ini sudah punya Dipanggil oleh Tuhan, dipanggil oleh Allah Dan jiwa tenang ini Tadi kita sudah berlatih terus-menerus Dengan 3S Dan juga yang sudah dilakukan Termasuk 1 jam silent Teman-teman yang luar biasa Jiwa yang ridho Jiwa yang diridoi Dan terakhir jiwa yang sempurna Nah kalau kita melihat Ini ditulis dalam buku The Heart of Seven Warners Boleh ditulis Tapi yang gak sesemuanya Anda ambil aja beberapa poin ya Silahkan Jiwa amarah Ya Anapsul amarah Jadi Kirinya adalah batinya belum berkembang Karakternya kasar dan kanak-kanakan Rendah dan egois Rendah dan egois Tidak memperdulikan selain dirinya Menikmati kenikmatan seksual sesaat Jahat Jahat, rakus dan dengki Cemburu Ya Buta Bodoh Mempermainkan dan memperolok orang lain Kemudian tamak Bersikap kaku Dogmatis ya Kemudian bermegadiri Berbangga hati Penuh curiga Kemudian sombong Sensual ya Ya Kemudian Tidak sensitif Tidak berwawasan Ya Kemudian Hina Berlakunya Selalu ingin campur tangan masalah orang lain Dan setelah akhir Labil secara emosi Ya Ini Ditulis dalam kedua buku Termasuk buku The Heart of Seven Warners ya Jadi Yang saya tulis ini Ada dalam buku ya teman-teman Include Sahabat-sahabat yang luar biasa Ya Dan inilah harus kita buang dengan sungguh-sungguh Kita harus bersama-sama Meninggalkan Level ini Agar kemudian kita bisa naik ke level yang kedua Apa sih level yang kedua ya Jadi Teman-teman yang disebut level kedua adalah Jiwa Pencela Jiwa pencela itu siapa sih Mereka adalah orang yang Sering menyalahkan dirinya sendiri Jadi kalau ada orang Dikit-dikit ya Suka nyalahin dirinya sendiri ya Tapi dia juga sudah mulai mengenal Mana benar mana salah Sering mengeluh dan menyesal Kemudian ya Congkat Berusaha memberi kesan diri yang baik Padahal tidak Kemudian ya Kalau dia pemimpin tidak adil Peragu Suka menyebar hoak Nah Suka menyebar hoak ini termasuk Di jiwa yang kedua nih Suka berbohong juga ya Kemudian ya Memujak ke pemimpinan Terlalu berlebihan dalam memujak Atau mengkultuskan ya Teman-teman yang luar biasa ya Dan Ketiga adalah Disebut sebagai jiwa yang menemukan Pencerahan Atau jiwa yang menemukan One minute awareness Karakternya luas dan dinamis Rapu dan bimbang Nah pengembangan diri Kalau ada yang mengarahkan Jadi kalau tidak ada yang mengarahkan itu Tidak termotivasi juga ya Menyimpan cinta dan dicintai Menyukai kebebasan Mudah dibujuk Semangat dan lemah Emosinya berubah-ubah Kadang semangat Kadang lelah Kadang optimis Kadang pesimis Kemudian murah hati Mudah memaafkan Tepat